selamat menikmati ini pertama kali satu organisasi sosial yang sebetulnya sudah sangat usur dari 1995 tetapi kita sehat, ada ini? usur tapi sehat tapi wajahnya usur karena tekanan cihis kebar 905 dirikanlah organisasi ini dalam upaya untuk menghimpun pikiran bangsa itu perkehidratan dari oleh saudara hamba zurfa buat rumah Cokro Minotto itu adalah rumah pikiran dan pikiran hanya itu pikiran kalau ada pertanyaan pikiran karena itu Pak Cokro menghidupkan pertanyaan pikiran antara yang pro-sosialisme, antara yang pro-yuralisme, yang pro-isyalisme, yang pro-nationalisme jadi kita menghidupkan kembali narasi pertanyaan pikiran yang boleh dipertahankan adalah pikiran bukan Allah 1995 kita ingat juga sejarah fakturnya Rusia terlumpang 1995 itu pertanda bahwa bangsa Asia bisa menaktukkan bangsa Eropa kalau waktu itu Rusia yang beropet karena bangsa Asia menaktukkan bangsa Eropa Jepang menaktukkan Rusia 1995 dua hari lalu Indonesia ditaktukkan dari Rusia karena kekurangan pikiran jadi keinginnya jadi kalau siap balik lagi bangsa kita untuk mengumpulkan untuk balik potensi bangsa Eropa hadirkan pikiran di dalam semua percakapan politik bayangkan misalnya kalau Pak Cokro Minotto ini yang flash hari ini dia pasti tidak ingin wajah diri itu jadi di Balikbo kalau jadi iya, Balikbo itu itu cuma menampilkan wajah bukan otak semua terlalu kesil orang yang berpikir kayak itu mana yang berpengkar kalau kita di sini ada orang yang diomeli dan yang melawan duduk kayak jadi terlihat kalau kita kekurangan kemampuan untuk berdera kekurangan energi untuk berinformasi dan itu kita dikecang oleh Putin kita dikecang oleh senjata tapi makanya memuji-muji seseorang jadi bayangkan misalnya bahaya dari kekurangan pikiran punah bangsa ini nah ini ini dan berasuk hamdan turba berupaya mengingatkan kembali bahwa pernah bangsa ini di asuk oleh penerita yang berpikir pernah bangsa ini di hidup dan oleh pikiran saya mau balik-balik ke arah itu aja David Eder yang serang adalah keinginan untuk melihat demokrasi yang argumentatif seperti kita bayangkan rumah kecil di Surabaya yang dikuni oleh naskah-naskah model ada pertarungan pikiran di sudut berbasis pada terus sekarang kita bisa dahulu keindal segala macam di sudut tapi kita bayangkan di rumah super minoto itu kan pikiran berdasarkan mungkin bukan di dunia udah 3 tahun lalu masuk lewat kapal dagang dari Eropa yang pasti harus lewat di Surabaya tapi kita Surabaya terlalu kritis dari kota dunia sering mati internasional ada di pusat-pusat musik pusat-pusat pemberitaan biaya itu ada di Surabaya di Surabaya yang mendakui agar tak udah jadi kota menekor pun tahan dalam waktu itu nah basis itulah yang tiba dan pasmen itu tidak ada sentimen mereka ingin mereka ingin mereka ingin mencapai jawab disitu ada warung kopi dalam versi modern sekarang kita ingat apa itu warung kopi warung kopi itu tempat tempat para oposisi memikirkan memikirkan kemampuan dan keinginan mereka untuk bertengkar dengan mereka jadi cafe itu tempat berfikir alternatif oh disini cafe kami di Jakarta itu dekat surat di bawahnya dan apa konteksnya hari ini kita seolah-olah merindukan public sphere kita seolah-olah kita seolah-olah kita seolah-olah kita seolah-olah ruang publik ruang publik bukan ruang fisik tapi ruang mana kemampuan kita untuk saling membunyi dengan anggungan hilang itu namanya public sphere di sekitar islam adalah public sphere pertama di indonesia ruang publik pertama di indonesia karena mereka juga bukan perjalanan dan ruang publik itu salahnya yang dikunci oleh mahkamah prostitus dikunci 20% siapa yang pernah mengajukan video ketika saudara sedangkan saya kekuatan kita tidak lagi menghitung apa yang di belakang tapi yang di depan kita inginkan teori hari ini misalnya aku untungnya Pak Jokowi kalau 20% itu masih ada kok tidak tahu kalau misalnya Pak Jokowi kalau dia mengerti cara berfikir coba di waktu dia datang untuk kasih pemerintah saya membaca naskah-naskah sendirian islam saya tahu demokrasi dari awal itu tidak boleh dikendalikan oleh buatan presidensi itu pasti Pak Jokowi akan dilakukan hari ini dan kita akan Pak Jokowi melakukan periode kalau yang melakukan itu itu tidak jadi sebetulnya bagikan demokrasi sesuai pemikiran awal syarikat islam itu tidak boleh ada saya bayangkan kalau Pak Jokoro masih ada hari ini dia yang pertama kali untuk lakukan bulatan visual review itu karena itu mengalami percakapan embryo dari negeri ini adalah percakapan sekarang percakapan hanya boleh diucapkan kalau mereka punya tiga dua puluh persen itu namanya nehek sebabnya kita tidak kurang kemampuan untuk membayangkan demokrasi dan karena itu saudara Syahdanda terus beroposisi karena itu saudara Jumbo Bilalit muta seluruh Indonesia untuk memimpulkan massa karena hanya dengan massa perubahan sedar bukan karena itu kuantitas kuantitas akan menghasilkan kuantitas itu jaringan kalau percakapan publik itu ditendalikan oleh sana maka orang akan cari penyelesaian di dalam itu yang disebut sebagai people's power dan kemudian ceritain people's power maka dokter jiman dari people's power artinya itu bukan rakyat people's rakyat power tidak apa yang salah dengan people's power semakin namun di negara itu bukan rakyat seolah-olah yang terbawa masuk partai harus masuk partai demokrasi tidak boleh terbagi habis dalam partai politik harus ada bagian masyarakat sipil yang tidak masuk dalam partai politik bagian inteleksual yang terus berpikir tentang masyarakat kemudian apalagi ada presiden bahwa Indonesia bagian dari mereka yang tidak berpolitik tidak diakui bila pertanyaan politik ada DPD itu bukan partai politik jadi ada DPD menunjukkan bahwa tidak semua politik harus dilaksanakan partai politik mungkin ada DPD jadi sekali lagi ini salah setan untuk mengumpulkan pikiran cerdas dan terdiri supaya kita bisa terhentasat dengan argumentasi bahwa negeri ini pernah digerikan oleh orang yang berfikir sekarang kita hilangat oleh yang berfikir dengan kata lain mari kita sama-sama dan kita melalui setiap bulan kita uji pikiran kita sampai di mana sudah dan setiap kali kita tahu ada catat pikiran kita kita tentarkan di sini jadi DPD ini sebagai ruang publik ruang demokrasi dan ruang pikiran sekali lagi pikiran hanya di suatu pikiran kalau dia diperdentarkan kalau ada punya pikiran yang orang tak berdentar itu harusnya sekarang berdoma itu tidak berfikir dan berdoma berdoma boleh dilakukan berfikir harus dilakukan jadi mari kita perlebar dalam pikiran dan jangan segera memperpahai dari dalam lo selalu kita berkira terima kasih teman-teman 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 semua kecemasan orang mulai mengintip bisa nggak negeri ini diselesaikan di 2004 kayaknya nggak bisa taruh jauh di depan mata kita krisis kepenuhi dunia udah ada di kolom mata kita hari ini ibu Susi teman-teman bertemu ketika di depan di depan bu Susi buja ditang mas suara suara Hai perutangan buat Bu Susi saya saya mas perutangan mau keselamatan kebuka segera tidak bukan baca orang dia baca aku tenget meskipun nih ini susi dan dia senang mempanyalời 5 0 no susi no Larre Jadi seperti tadi saya di ujung khususnya Bahwa kita harus rawat bangsa ini Dengan mengedalkan pikiran Bukan dengan mengedalkan mengamplok Adik, supaya dikerahkan kita yang khususnya Sudara Femi, dikerahkan kita yang khususnya Supaya mengundang kita Melakukan acara diskusi di panggara Khususnya Nanti saya berhormati Akan ada waktu Serikat Islam Akan bikin diskusi di panggara Kita ambil rata ya Bagaimana saya disebut Saya yang main saw Bagaimana main Sekali lagi Nanti posisi kita akan bicara Dan kita akan mengunjungi mususi di panggara Karena disitu kita bisa makan ikan Ikan memang harus dimakan Bukan tak apa teman-teman Terima kasih Ayo dong Ayo dong Ini sepuluh bila Selamat ke Bagaimana menonton Sepuluh bila Ini ada sumbakan ini Pak Tampilan jumlah Dari Pembacaan kuisi Dari Ketua badan Melitang syarikat islam Bapak Bendaus Syaf Selamat Bendaus Fungsinya yang revolusional dan yang romantis Di Gauk, di Aje ada orang-orang Gauk Karena saya pasti pernah menggunakan orang Aje Di dalam bandar Oke, ini baru kita perlihatkan Di mana kita bisa membaikkan suasana di sebuah rumah Di Suapaya, di tahun 1995 Ke hari Jadi ada suasana yang bisa kita reproduksi Yaitu suasana pikir Bapak tadi, Raph? Saya kenal sebagai panglima orang Yang punya ide Tentang komomi, tentang perbedaan Karena itu kita lagi rendu Ada konsep di belakang berjuangan Ada konsep di belakang berjuangan Jadi, kita selalu ingin Agus Bender ini dituntun oleh konsep Konsep, konsep, konsep Baru kerja-kerja Jadi, tanpa konsep, kerjanya pasti berangkat Nah, pendalaman ini yang begini Berbeda kan bisa dengan pernyataan Kalau kita lakukan refleksi secara itu Pak Presiden Meku di buku tadi Tidaknya dia membaca Kita ingin semua orang membaca Supaya ada pikiran Saya satu kan Keterangan tentang The origin of Tiran Tiran Di Yunani Di Yunani dulu ada seorang Iran Namanya Prokustes Prokustes Raja Prokustes Dianggap sebagai raja yang adil Karena setiap malam Si raja ini Mengundang satu rakyat Warganya Untuk tidur di raja kemasnya Setiap malam Raja yang mulia hatinya Gini sih Tapi, ketika Rakyat pulas Dipinti pada raja Kalau rakyatnya Lebih panjang dari rajanya Kakinya dibutasi Kalau lebih panjang dari rajanya Tubuhnya dipotong Sebeg Fit and proper Asli Jadi, ini yang disebut sebagai Bag of Prokustes Kerajanya ini Dilihukurkan berdasarkan Kepentingan raja Ini yang ingin Kita teranggap Serinah yang menjiru Ini raja matri Iya Tapi, keadilan ini Profesinya Ini Ini Satis Olimpastolo adalah Ranjang Prokustes Rancangan kita benang Undang-Undang Hukum Perpidangan adalah Ranjang Prokustes Residential Terus 20% adalah Ranjang Prokustes Sekarang siapa Prokustes itu di Indonesia Kita sebut oligarki Tapi, bahkan lebih dari itu Kalau oligarki masih ada sistemnya Tapi, Pak Hamlet Furuk Berangkat tentang orang kaya Itu namanya Plutokrat Satu orang kaya Bisa terkena 10 politik Satu orang kaya di Kalimantan Dia bisa kuasai Tiga bupati di Kalimantan Empat di Sulawesi Dan dua akun dari PR di Jakarta Untuk mengeluskan Penghujianan palsu Untuk menyokong itu Negara ini dikuasai oleh Para Plutokrat Di bagian-bagian ini Yang secara etis Benda kita sebaratkan Lewat forum Serikat Islam Yang pada akhirnya Serikat Indonesia Jadi, keinginan kita adalah Mengucapkan Dalio Back up dengan data Perkuat dengan argumen Supaya ada pertukaran pikiran Di hidup ini Dengan cara itu Ada harapan Untuk membeliakan kembali Apa yang pernah kita cekatkan Pada para founding person kita Termasuk Khaji Pemarsai, Cokkan Noto Dan kader-kadernya yang ada Di warung pikiran ini Terus ini warung pikiran Tempat kita mocek Tapi dengan atas ya Deskini lagi Indonesia punya harapan Kalau kita Mengingatkan diri Pada cita-cita Awal pemerintahan ini Menghasilkan masyarakat Yang setara Itu, keseteran itu Dimulai dengan Ucapan Apa namanya Sapa Saudara Jadi, keseteran itu Terlifat dari Bahasa tubuh kita Kalau ada Seseorang yang mengingat Tapi membungkuk-bungkuk Pada ketua partai Itu artinya Enggak ada Keseteran Itu adalah Yaudaisme Jadi, sekali lagi Kita ucapkan Mulai hari ini Indonesia harus diseterakan Dalam argumen Dan berhadapan demografi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lami tadi dateng Saya sedang Tidak teranggi dengan kawan-kawan Kopi Sisi Karena saya juga diminta Anak-anak dateng-anak Sekarang sudah disana Baca diadak kemana Tidak teranggi Jadi, tadi kita ngobrol dengan kawan-kawan Kalau saya Kalau saya Kita biasa di dunia Maya kan cuma buruk-buruk saja Kita menyiasati Hal-hal yang terjadi di screen Supaya tetap santai Tetap santun In order Tidak teranggi Jadi, biasanya Kena dipilih Tadi Bang Roti bilang Apa? Kepala 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 Ikan harus dimakan Kepala 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 Saya hanya mengakui Seperti saya bicarakan disana Sebagai Sesama Anakbangsa Ya Kita ini mungkin Tadi bahasnya yang saya dengar Ada segmentasi yang Is not connected And somehow juga Tidak Disana orang yang Bukan tulis Bukan mutam Jadi ada korek, ada apa, itu konfiner. Kalau saat sekarang misalnya ekonomi seluruh di dunia, gara-gara pandemi, gara-gara perang, itu juga semua sulit. Dan ya kalau kita tanya apa yang sebaiknya kita lakukan, ya kita akan korek sekeliling kita, keluarga kita, NPRW kita untuk segera menyadari bahwa keterbatasan, kekurangan, ketersediaan yang terbatas. Harga yang akan naik, dan kebutuhan mendesak, keterdesakan atas kebutuhan. Ini akan kita rasakan segera. Kalau anda tidak segera sadar, this can create orang yang wujud terdesakkan kebutuhannya, yang mampu masih bisa afford hal yang mahal, tapi yang tidak bisa, dia akan terdesak. Terdesak yang terus-menerus, kita akan menimbulkan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak dalam keterdesakan, dia akan membuat sesuatu yang mungkin diluat nanti, cara-cara akredit, dan kita takutin amres, this can happen. Jadi, yang kita harus pilihkan semua, akan akan supply chain, production chain, semua sekarang ini terdisrupsi. Bukan hanya kita punya duit, bisa beli harga mahal, mungkin duit kita pun gak bisa beli lagi, gak laku, karena barangnya tidak ada. Jadi, saya harus menikmati di satu sisi, ada segelintir yang menikmati, bukan segelintir, bukan segelintir, bukan segelombok orang yang menikmati suber daya alam yang lebih besar, dan saat sekarang itu dimasak kemasannya. Jadi, seperti harga, energi, harga, baik-baik, barang, minyak, dan gas, belum pernah mengalami zaman keemasan sepanjang sejarah daripada hari ini. Jadi, kalau kita bicara tadi tentang kesulitan, tidak akan pernah nyambung. Saya pikir, Bang Roti sebagai taksi secara wapana, orang amat, merasakan itu, tidak nyambung, karena yang sebagian ini, jatuh in the best time, in the golden time. Karena tidak pernah harga, Bang Roti sebagai contoh dari 20 dolar, naik sampai 400 US dolar. Nah, kita bicara, harga takdir tidak bisa beli dari 30 ribu, 40 ribu, ke 300 ribu, ke 300 ribu ribu. There's too far gap, too far distances. Dan, dan ini sosial ini bukan sakit dalam menurut saya. It's known. Nah, Mati rasa, itu tidak terasa. Nah, Jadi, ada, ada coba mengusik, nothing. dan dengan apapun kita mau berubah, kita akan disulitkan semua. Sistemnya sudah diatur, dibuat, sedemikian rupa. Dan, tidak mungkin, sebuah perubahan itu akan berubah. Kita inginkan jawaban. Atau, kita akan berubah. Comfort zone, stability, itu menjadi fungsi daripada keberlanjutan. Kalau kita bicara keberlanjutan, kelimpunan, yang menuntukkan, ikan yang terus ada, beranak-anak, makin banyak, untuk seterusnya, harus kita ambil, supaya ikan terpadah dan banyak, kita atur. Natural resources, dalam lingkungan ikan, misalnya, saya menuju dulu, saya guru ke jantara, ya. Modestive you dig into the resource, more productive your resource. Tapi, lihat dengan mind, kita akan exploit, as many as you can, as much as you can. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa lihat demokrasi, dan keadaan sosial. Kita ingin novel, nai demokrasi. nai demokrasi. aku sorry, sedia, is well-guided. Very, very well-guided, maka. Everything is in order, everything is in direction, in direction. Dan itu semasalah. So, what do you want to change? What do you expect? Changes. Almost impossible, in my opinion. Saya seorang, dagang dari kecil, ke bisnisnya, yang itu retehan. Jadi, saya sama transnais, dan realistis. So, the more idea kita harus take, tapi, the system is set. It's been done. The democracy has been very, very well-guided. Fair, fairness, and justice, is also very well-directed. So, yeah, it's been realistic, yeah. Di bongkar, bu. Di bongkar. Yeah. And then, and then, it's not, siapa? Omnibus, so, untuk meng-omnibus. it's also impossible, because everything is set. The conflict is set. Polakisah, see each of that, if they are set. The, 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 the scenario, the scenario, it's been very well-set. I can, thank you. my body will be a half-anah, and politik itu, tidak suka perubahan, politik tidak suka surprises, politik tidak suka, nonentum. Tidak ada, dalam anggapan saya, politik tidak punya monentum, dan bukan nonentum. Jadi, dia akan sebagai gerakan sosial, sosial kontrol, five-pack. But to make a political moment, saya pikir dielah di undang-undang sekarang sudah very well, very well established. So, di tiap, ya itu sih, dan thank you everybody, saya, I'm just a person, I'm no body, ya Pak, jadi, it's just an opinion dari saya-saya, tapi, kita sebaiknya yang merasa sebagai pengimpin dan tahu situasi saat-sekarang, encourage the people to hemat, menghemat, lalu mengurangi hal yang tidak bisa kita produksi sendiri, kemudian memproduksi apa yang kita bisa lakukan. Itu, karena life is anything more difficult, next, one, last year. Dan ini akan, akan dikit, almost every part of us. The business is difficult, mau eksport to nasa da, misalnya, sebagai tol, teman-teman sudah terpukar. Computer yang tadi kita tigain dulu lah, DMS sekarang 22 ribu, Kita mau ganti landing gear pesawat, Tumar segera, post-calculator 200 ribu, plastik teleponnya 600 ribu, jadi bukan, bukan masalah harga, basis affordability, to make it not a variable, to avoid the business mistakes, atau business, business kesalahan, atau kekurangan, mereka membuat hal yang muskil, and that's happened. Dan kita harus mempersiapkan masalahnya kita to go to this worst time, itu pilihan saya. Jadi Pak Broky, saya tadi ngobrol di mobil, karena kalau ngikutin, kontritor, saya punya sama, mungkin backgroundnya Pak, kita ngobrol, tentang, tentang filosofi dan apa sebagainya, jadi Pak Bihan ketawa-ketawa, sebenarnya dulu saya kecil, SMA, kita hangul relaksus, dan bergabung 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 bergabung. Saya percaya kerja adalah hasil olah jiwa sumai yang merdeka. Satu sisi lagi, juga saya percaya bahwa, a good leader adalah orang yang bisa, memimpin, people through the difficult times, dan you only can make that, kalau you have the justice and fairness, dan fair, saat sekarang, tidak mungkin, mungkin Pak Brokir memang, lihat di Twitter saya, WDP, memang risal tentang kelas politika, kayaknya sudah hampir hilang, bukan ya sudah, sekarang kan people just changing room, one day minister, one day, anggota dewa, not a day, my life is everything minister, so, the same person running ball is whole, as a people representative, but it's also as an executive attorney, ya, ya well, good luck to everyone, we, we should manage the difficult times, bahasa saya tidak bagus, Pak, serta Bapak-Bapak Ibu semua, mohon maaf, kosa kata saya terlalu, sedikit, karena saya sulit menemukan, kata yang terbaik, itu saya juga terlalu jauh, dari, masyarakat metropolita, bahasa orang kagum, pebersihan KF, saya tahu, perang jadah, opon santo, ya terji saya, tapi kalau yang, bahasa ikut bisa bagus, saya harus berhantar banyak, terkotak oleh, oleh lingkungan, jadi ini saat saya, dari politisi, belajar, tapi kata, profesional aja, saya harus belajar, tapi saya happy untuk di, Susi, eh Susi, itu aja, terima kasih banyak, dan, saya pamitkan, mohon maaf, semoga, apa, demokrasi dan keadilan, itu saja, oke, terima kasih, ini pun Susi, saya enggak pernah lihat, wajah imusus si, di balik, di balik, di balik, tapi, tapi, akhirnya saya tahu, kan, ini pun penting, iya, karena, itu ada, bahasa Prancis, yang terjadi, yang bang di, artinya, bahasa, 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 iya, bahasa, di, sebetulnya, ini, malamannya, bahasa, Bukan pasang-pasang wajah di balikul Terima kasih Terima kasih Dia paham tentang Dia paham tentang Isu Dan itu punya pilihan yang kita cari Jadi Jadi Tepat ada di forum Yang berbicara Tepat ada di forum Nanti Tentu Dan Ternyata Ketak Ternyata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton